Laskar yang mati sakit ini, mereka Laskar yang membuat biasa, mereka Laskar yang setia Cara ngadepin ya? Gitunya itu tuh, nurunin dari Abah Gitunya apa? Ngelawannya Ada yang belum aku ceritakan Abah soal Vida Ada luka-luka yang gak wajar, Abah Abah Nelfina itu kata tulangnya keluar Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal Karena tidak melibatkan kendaraan lain Film Vina yang sudah tayang Memunculkan banyak kontroversi Akan tetapi juga ada hikmah dibalik penayangan film Vina tersebut Adalah apa? Bagaimana proses hukum dari awal? Siapa pelaku? Muncul DPO? Ditangkap DPO? Ada pertanyaan dan lain sepertinya Kita hampir lupa bahwa kita juga punya kasus yang sangat menarik di negeri ini Yaitu kasus KM50 Apakah ada yang berani? Mengupas tuntas tentang Bagaimana prosedur Siapa pelakunya? Prosedur dari Penyidikan, penyelidikan Kemudian Sampai muncul fonis membebaskan Pelaku pembunuhan Di KM50 tersebut Apakah ada yang berani? Membuat film tersebut Mungkin ini akan lebih rame Dan akan lebih Memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat Coba saja kita tunggu Apakah nanti ada yang berani? Membuat film KM50 Kita tunggu saja Sampai jumpa Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Kendaraan petugas Di pepet Lalu kemudian diserang Dengan Menggunakan Senjata api Bahwa fitnah besar Kalau Laskar kita disebut Membawa senjata api dan tembak-menembak Fitnah itu Senjata api Dan Senjata tajam Sebagaimana yang Rekan-rekan Lihat di depan ini Terima kasih Google Terima kasih telah menonton!